Beralih ke info lainnya pemirsa, calon wakil presiden RI Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan salah satu program pasangan Prabowo-Sandi adalah Santri Surya, yakni suasembada energi dengan memanfaatkan energi matahari menjadi listrik dan menjadikan pondok pesantren sebagai proyek percontohan. Daerah Bata-Bata akan menjadi pilot proyek program Santri Surya yang dicanangkan Prabowo-Sandi. Hal itu diungkapkan Sandiaga Uno seusai menghadiri penutupan pekan ngaji keempat di pondok pesantren Mambaul Ulum, Bata-Bata, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Minggu 20 Januari malam. Sandi menjelaskan ke depan perlu dilakukan pengembangan energi baru, guna memenuhi kebutuhan energi di Indonesia, salah satunya dengan memanfaatkan tenaga surya. Sandi mengungkapkan pesantren menurutnya sangat membutuhkan tinggal menyediakan satu atau dua ruangan untuk mengkonversi energi panas matahari menjadi energi listrik. Ia menambahkan sehingga pesantren ke depan diharapkan bisa suasembada energi dan tidak perlu khawatir dalam memenuhi kebutuhan listrik. Ia berharap pada pekan ngaji kelima nanti mimpi untuk mewujudkan pesantren mandiri baik dari sisi kebutuhan energi, pangan, dan daging bisa terwujud.